Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol subscribe dan tekan juga loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya Kali ini kita akan membuat bunga mawar jumbo dan ini kita pakai plastik putih kemudian kita pakai plastik hijau, nanti kita mix dengan plastik hitam kemudian kita siapkan dulu di bawah kain sarung lalu di atasnya kita letakkan kertas, ini saya pakai HVS kemudian plastiknya kita gunting bagian bawah dan bagian atasnya kemudian ini plastiknya saya buat dua lapis lalu ditutup dengan kertas dan disetrika ini saya buat suhunya antara nomor 1 dan 2 jangan terlalu panas supaya plastiknya tidak mengkerut setelah beberapa saat, sekitar 30 detik, kita buka hasilnya lebih rapi dan lebih tebal plastik yang saya punya warnanya hijau muda jadi akan saya mix dengan plastik yang warna hitam supaya menghasilkan hijau tua nah plastik hitamnya ini saya potong sesuai dengan ukuran plastik hijaunya kemudian plastik hitamnya kita sisipkan di bagian tengah seperti ini lalu kita siapkan kembali kertas kemudian plastiknya lalu ditutup kembali dengan kertas dan disetrika setelah disetrika kita tunggu beberapa saat lalu kita buka kita buka kertasnya dan hasilnya seperti ini warnanya hijau tua serta terdapat motifnya seperti serat-serat daun sungguhan plastik putih yang sudah disetrika kita potong dengan berbagai ukuran dan untuk ukurannya saya sertakan di layar video lalu kita ambil salah satu plastiknya kemudian kita merengkan seperti ini dan kita lipat dua bentuknya jadi segitiga bagian bawahnya kita bagi menjadi tiga bagian kemudian dua bagian kita lipat ke arah kanan setelah itu balas lipat ke arah kiri kemudian balas lagi lipat ke arah kanan lalu dari ujung bawah ini kita gunting membentuk bulatan bagian atasnya nah seperti ini dan ini kalau kita buka hasilnya lima kelopak daun kita lakukan hal yang sama dengan plastik yang lainnya nah ini sudah jadi sekarang kita pakai korek lalu masing-masing kelopaknya kita bakar lalu tarik bakar lalu tarik ini tujuannya supaya hasilnya bergelombang nah ini kita lakukan pada semua kelopak bunganya untuk tangkai bunganya kita pakai kawat besi karena punya saya ini tipis jadi saya double tiga kalau sudah tebal boleh double dua kemudian kita ambil plastik bagian atasnya kita beri lem ini saya pakai lem tembak atau glue gun setelah itu kita lilit dengan plastik putih boleh warna lain nah ini kita bentuk bulatan setelah kita bentuk bulatan ini kita rapikan nah caranya dengan dibakar ini sudah jadi sekarang kita ambil kelopak yang pertama dimulai kelopak yang paling kecil kita masukkan nah bulatannya kita beri lem begitu juga dengan kelopaknya jadi ini kita tutupi dengan kelopak yang pertama kita gulung lanjut kelopak yang selanjutnya kita beri lem di bagian pinggirnya lalu kita tekuk lalu kita tekuk seperti ini begitu juga dengan kelopak yang lain nah kita kasih lem dan kita tekuk oke ini sudah jadi untuk kelopak yang pertama selanjutnya kelopak yang kedua kita beri lem dulu di bagian bawah dan kita masukkan kelopak yang kedua jadi urutan kelopaknya jadi urutan kelopaknya dimulai dari yang paling kecil sampai yang paling besar kita beri lem di bagian pinggir lalu kita tekuk seperti ini nah ini saya lupa untuk menekuk bagian kelopaknya dengan gunting nah ini kita tarik seperti ini ya kita tarik ke arah luar oke kita lanjut nah ini kita kasih lem lalu kita tempelkan dengan menimpa kelopak yang sebelumnya nah ini juga kita kasih lem dan kita timpa dengan kelopak sebelumnya nah ini hasil yang dua kelopak sekarang kita lanjut sebelum kita lanjut kelopak ketiga, empat, dan lima ini kita tarik dulu ya kita tarik pakai gunting ke arah luar oke kita masukkan lagi kelopak yang ketiga kita beri lem dulu di bagian bawah lalu kita masukkan kelopak ketiga nah ini kita atur posisi dan susunannya supaya bunganya bentuknya lebih cantik ini kita kasih lem di bagian bawah dan kita tempelkan oke ini sudah selesai tiga kelopak sekarang kita lanjut kelopak yang keempat nah ini caranya sama juga kita beri lem di bagian bawah lalu kita atur posisinya kemudian kita beri lem bagian bawahnya dan masing-masing kelopak kita tempelkan oke demikian seterusnya sampai kelopak yang kelima nah ini mawar jumbo putihnya sudah selesai sudah jadi bentuknya seperti ini kalau mau diperkecil atau diperbesar juga boleh ya kemudian kita ambil kertas lalu untuk batangnya ini kita beri lem dan dililit dengan kertas tadi tujuannya supaya batangnya itu lebih tebal dan lebih kokoh oke lanjut kita ambil plastik putih ukuran 8 x 12 cm kemudian kita lipat dua seperti ini lalu kita gunting membentuk daun kita lipat kembali lalu bagian sampingnya ini kita lipat kemudian kita gunting jadi ini kita kasih bolongan seperti ini ya lipat lagi gunting lagi nah ini kita lakukan sampai ke ujung nah ini jadi bentuk daunnya bolong-bolong seperti ini ya kemudian kita siapkan kembali setrikaannya lalu kita ambil plastik hijau yang sudah disetrika kemudian di atasnya kita letakkan plastik putih yang sudah kita bentuk kemudian tutup kembali dengan kertas dan setrika setelah itu kita buka nah ini sudah menyatu kedua plastiknya sekarang kita gunting nah ini kita gunting mengikuti bentuk plastik putih oke jadi bentuk daunnya seperti ini kita siapkan lilin kita lipat dua daunnya bagian tengahnya ini kita bakar nah ini tujuannya untuk membentuk tulang daunnya jadinya seperti ini nah ini juga kita buat tulang daun bagian samping kiri dan kanan kita lipat lagi dan bakar nah ini hasilnya kelihatan tulang daunnya nah ini hasil daunnya sekarang kita siapkan kawat besi untuk tangkainya lalu tangkainya kita kasih lem dan kita lapisi dengan kertas supaya lebih tebal setelah itu kita lapisi kembali dengan plastik hijau setelah dililit jangan lupa dibakar ini supaya sisa-sisa plastiknya tidak kelihatan hasilnya jadi lebih rapi kemudian kita ambil daunnya lalu kita balik beri lem di bagian tengah kemudian tempelkan tangkainya nah ini kita tekan sampai lemnya mengering oke sudah jadi satu tangkai daun kemudian ini kemudian ini akan kita rangkai kita ambil lagi kawat besi kita mulai dari daun yang pertama kita dekatkan kita satukan lalu beri lem kemudian dililit dengan plastik hijau setiap selesai melilitnya jangan lupa dibakar ya kita lanjut daun yang kedua kita letakkan di samping kanan atau kiri nah ini kita dekatkan lalu beri lem kemudian dililit dengan plastik hijaunya begitu juga dengan daun yang ketiga jadi satu tangkai ini kita buat tiga daun oke ini sudah selesai dan ini saya buat ada tiga tangkai daun sekarang kita ambil bunganya nah ini akan kita rangkai lalu untuk kelopak bunga kita potong ukuran 10x10 kemudian kita merengkan seperti ini lalu lipat dua bagian tengahnya ini kita lipat ke arah kanan lalu balas lipat ke arah kiri kemudian lipat dua lalu kita gunting merunci ujung bawahnya kita potong sedikit lalu kita buka nah ini hasilnya 6 kelopak kita ambil bunganya lalu kita masukkan kelopaknya nah ini jangan lupa diberi lem nah sekarang batang bunganya kita beri lem dan kita lapisi dengan plastik hijau setelah itu setelah itu akan kita rangkai dengan daunnya nah ini kita dekatkan tangkai daunnya lalu kita beri lem dan disatukan dengan plastik hijau ini tinggal kita lilit oke next tangkai daun yang kedua ini caranya sama nah ini saya buat ada 3 tangkai daun setelah selesai kita ambil pot bunganya dan ini tinggal kita tancapin aja dan selesai nah hasil akhirnya seperti ini bunga mawar jumbo dari plastik resek nah ini warnanya warna putih boleh diganti dengan warna lain semoga kalian suka dan semoga video ini bermanfaat silahkan dicoba di rumah demikianlah video saya kali ini dukung terus channel ini dengan klik tombol subscribe like komen di bawah kita mau buat apa di video selanjutnya terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya bye bye